Halo, jumpa lagi di channel Hong Amulet Indo Hari ini kita akan lanjutin mengenai Ramadhan Shio tahun 2020 Malam ini, kebetulan saya posting buat rekamannya malam-malam Saya akan bahas mengenai Ramadhan Shio Naga tahun 2020 di tahun tikus logam Nah, kita bahas sedikit dulu soal Shio Naga secara fisik Secara fisik Naga ini, sosoknya semua sudah pada tahu Bertanduk, tanduknya seperti rusa, wajah kerbau, ada sisik-sisik seperti ikan Ada cakarnya, beda Naga Tiongkok sama Naga Barat Kalau Naga Barat itu ada sayapnya, Naga Tiongkok tidak ada sayapnya Nah, Shio Naga itu seringkali dibilang sebagai makhluk pembawa keberuntungan, kemakmuran Sebagai simbol penguasa orang-orang besar Makanya, orang-orang yang lahirnya Shio Naga itu akan punya karakteristik bawaan dari naga Yaitu fisiknya kuat Tapi, tidak cuma soal fisiknya kuat, dia juga punya tekad atau mental yang kuat Serta dia cukup beruntung dalam banyak hal itu dalam selama hidupnya Jadi, ada saja hokinya Shio Naga ini Meski dia mengalami kesulitan, tapi selalu ada hokinya Jadi, makanya banyak sekali orang yang suka sekali pengen punya keturunan Shio Naga Karena dianggap bisa membawa keberuntungan Walaupun sebenarnya semua Shio juga memiliki sisi baiknya masing-masing Yang penting kita mau berbuat baik saja Terus, pemilik Shio Naga biasanya memiliki kecerdasan Kecerdasan yang merupakan bawaan lahir Itu sudah keunggulannya mereka Ada jiwa pemimpin dalam diri mereka itu Tapi, mereka juga punya sifat-sifat yang kurang baik Seperti egois Nah, lebih mikir diri sendiri Suka show off atau suka pamer Dan agak-agak sombong Nah, karakter ini bisa juga membantu Bisa juga merugikan Jadi, harus lebih banyak introspeksi Dan memikirkan bagaimana mempergunakan kelebihan dan kekurangannya Di tahun 2020 Shio Naga itu diprediksi Nanti akan memiliki karakteristik yang santai Dia akan lebih santai menghadapi hubungan-hubungan dengan sesamanya Tapi, enggak berarti itu boring atau membosankan Yang penting, bisa-bisanya saja menjaga hal-hal yang menarik, hal-hal yang baru Nah, dengan cara ini Hubungan-hubungan dengan orang-orang di sekitarnya juga akan tetap terjaga Jadi, enggak membosankan Kalau masih single Lebih baik Lebih banyak spontan Jadi, jangan terlalu kaku sama perencanaan Kadang-kadang spontanitas itu membuat dia lebih menarik Oke, mungkin bisa coba ke tempat-tempat baru juga Sama orang-orang yang seru-seru Nah, tahun ini Shio Naga disarankan Jangan males untuk membangun sebuah hubungan Kalau ada hal-hal yang harus dibicarakan Bicarakan yang percayai pasangannya Jadi, ikatan Ikatannya itu harus diperkuat Biarkan kehidupan Anda tahun ini itu penuh dengan kehidupan sosial Jadi, banyak bergaul Akan sangat baik Kalau yang mengharapkan keturunan Ya, ada kemungkinan untuk hamil Tapi, hati-hati ya Sama cinta segitiga Jadi, jangan sampai Menusak hubungan orang juga Yang penting cari pasangan Yang bisa sama-sama membawa kebahagiaan Nah, kalau usaha Banyak peluang-peluang baru tahun ini Ada tempat kerja Maupun usaha Nah, coba dekati Pimpinan atau atasan Jika Anda memang mencari Promosi dalam pekerjaan Promosi jabatan maksudnya Nah, itu untuk pengusaha Pengusaha itu perlu mengembangkan Dan memperkuat timnya Supaya bisa mencapai tujuan yang besar tahun ini Untuk keuangan Untuk keuangan Tahun ini Harus lebih berhati-hati Dalam pengeluaran Terus, agar keuangan juga tetap sehat Jangan sampai Terlalu boros Atau spekulasi Spekulasi itu maksudnya Wah, kayaknya nih ke depannya bisa bagus nih Tapi gak perhitungan lagi Main cemplungin duit aja Itu bahaya Baiknya juga ikut mulai Ikut asuransi kesehatan Untuk jaga-jaga Jadi jangan sampai ada pengeluaran besar Tiba-tiba kalau Anda sakit Nah, kalau misalnya mau Mau investasi di properti Itu harus lebih berhati-hati Untuk kesehatan Perlu berolahraga Jadi harus Olahraga yang ngelemasin Sendi-sendi Jangan Itu memang perkuat tulang Jangan sampai Ada Jangan sampai mudah cedera Karena sendi itu rawan Tapi jangan terlalu berat juga Olahraga yang nanti bisa merusak sendinya Oke, pola makan Diusahakan seimbang Nah, untuk Grafiknya Tahun ini Kurang lebih Akan bagus Dalam hal karir Di sekitar bulan 6 Di bulan sekitar bulan 6 Lalu di bulan 8 Agak sedikit turun Jadi persiapkan dari awal tahun ini Karena mulai bulan 2 juga Sudah mulai bagus Emangnya pasti ada kejolak-kejolak Tapi ya Diusahakan sebaik mungkin Untuk percintaan Yang paling bagus nanti adalah Di Kira-kira bulan 10 Cuman di bulan 7 juga lumayan Nah, kalau di bulan Sekitar bulan 4 Ya, agak sedikit menurun Tapi ya Masih oke Masih tahap Sehat lah Lalu Untuk bulanannya Bulan Agustus Anda kan kerja keras Harus bersabar Untuk mencapai tujuan Nah, kalau Menjelang akhir tahun Baiknya mulai berhemat Tapi menjelang akhir tahun Nah, itu keberuntungan akan bagus Semua yang dijalankan Bisa ada hasil Tapi jangan lupa Spend waktu Buat keluarga Habis Siapin waktu Sediain waktu Buat keluarga Bahagian keluarga Terutama orang tua Oke, mungkin Sampai situ dulu Saran-saran yang diberikan Semoga tahun Cuman Aga Tahun ini semakin berjaya Semakin bahagia Dan semua yang kita-kita kan Bisa tercapai Jangan lupa Subscribe di channel Hong Amulet Indo Kita akan bahas Sio-sio berikutnya Di video selanjutnya Terima kasih Sudah mendengarkan Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya